Intro Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa Teluk Pinang di Jamatan Cihawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mengatasi banjir yang kerap melanda jalan, tepatnya depan pilak kuda mulai dari petonisasi jalan, agar lokasi jalan lebih tinggi dan juga pembuatan surdetan untuk menampung lebih air namun sangat disayangkan, rendahnya kesadaran dari masyarakat yang masih membuang sampah ke selokan membuat semua upaya menjadi sia-sia setiap kali usai hujan, sampah tampak memenuhi selokan sehingga banjir di jalan pun tak dapat dihindari dan sangat disayangkan pula, hanya segelitir orang yang peduli melihat keadaan tersebut tampak ketua LPM Desa Teluk Pinang dibantung oleh dua orang terkanya sibuk memusikan sampah-sampah yang menghambat arus air bahkan terlihat kayu besar hanyut sehingga menyumbat selokan yang berukuran kecil tersebut yang kedua, saya ketua Destana di Desa Teluk Pinang teman-teman bergerak atas dasar hati nurani tersebut karena kepentingan dengan lingkungan kita sampah itu masalah kita bersama tidak bisa menyalahkan atas kesalahan siapa sejauh ini apakah Bapak sudah koordinasi dengan pihak pemerintah desa ataupun pihak dari pengairan sendiri Pak? kalau untuk masalah koordinasi bahkan pernah saya menyampaikan ke Bapak Camat mungkin ke Bapak Camat untuk masalah penanganan sampah di lingkungan ini karena ini kan berawal dari desa Tetangkaya tapi saya tidak menyalahkan tapi bentuk kerjasama yang harus kita lakukan ke depannya saya sudah pernah hutan ke Bapak Camat juga kalau lurah kita mendukung banget program ini Alhamdulillah seperti mungkin karena beliau lagi ada aktivitas di luar biasanya selalu dengan saya di sini baik cuaca hujan ataupun tidak hujan beliau ada di sini untuk solusi sendiri belum menemukan mukanya Pak sampai saat ini? untuk solusi belum saya pun ingin adalah narasumber yang pasti tentang penanganan sampah ini harus seperti apa karena saya orang awam ya tidak pandai dengan cara penanganan sampah ini untuk dinas irigasi sendiri Pak sudah ada tanggapan loh selama ini? kalau untuk masalah dinas irigasi sebetulnya mungkin dari pihak desa sudah menyampaikan tapi terkait tindak lanjut saya kurang tahu terkait tindak lanjut atau tindakan yang akan dilakukan oleh pihak irigasi jadi selama ini tindakan dari pihak irigasi ini sendiri Pak dari UPT belum ada ya? selama kami melakukan aktivitas kami Pak tidak ada dari instansi yang lain yur dari kami, dari kepedulian kami yaitu anggota desetana jadi hutan tidak mendiskreditkan instansi lain tidak tapi Bapak lihat sendiri keadaannya sekarang berarti ini langganan setiap habis hujan ya Pak ya? betul terus harapan-harapan Bapak nih untuk ke masyarakat yang ada di hulu utamanya nih mungkin ada himbawan? kalau menurut kami itu terkait dengan kalau masyarakat terkait juga dengan aparatur ya? yang ada di sana kalau himbawa aja masyarakat yang di atas sana untuk berlilih dengan cara pembuangan sampah untuk sampah sendiri Pak kebanyakan itu sampah dalam jenis apa sih Pak? ya kebanyakan juga sampah rumah tangga sampah rumah tangga ya? juga sampah rumah tangga, pertanian juga bahkan bisa dilihat sendiri ada helen bukan seperti itu bahkan saya pernah menemukan satu per bekas tempat tidur itu umur nih ya entah itu siapa yang uang pemandangan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini harusnya mendapat perhatian khusus dari pihak-pihak yang bersangkutan kesadaran masyarakat pun harus terus ditekankan dari Desa Tuluk Pinang, Kecamatan Ciawi Radar Informasi TV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!